Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semuanya Kom swastiastu Masih sewa yang kami sayangi Kita sudah banyak berbicara mengenai Beberapa landasan filosofis maupun hidulofis Di dalam diplomasi Beberapa pemahaman kita tentang diplomasi Itu ada yang bersifat tradisional Kemudian yang kedua itu Kalau yang tradisional itu Negara sebagai power sendumnya Aktor utama di dalam hubungan internasional itu Adalah negara Atau state actors Dalam perkembangan selanjutnya Bahwa diplomasi itu tidak hanya dilakukan oleh negara Tetapi juga oleh aktor non-negara Dan itu yang kemudian Menikurkan sebagai bentuk diplomasi Dan yang ketiga adalah Yang mutakhir yang dilahirkan di IUNS sendiri Apa yang disebut dengan Diplomasi yang dilakukan oleh Aktor non-negara yang paling kecil Yaitu individu Yang disebut dengan Nano power di Bomasi Dari ketiga bentuk Diplomasi itu Kalau Diplomasi dilakukan oleh negara Mengandung tujuan Ya ini untuk mencapai kepentingan nasional Kepentingan nasional apa yang Tengah diperjuangkan Oleh aktor state itu Yaitu Kepentingan politik Yang mana ujung-ujungnya Hasilnya itu adalah Kalah atau menang Kemudian juga Ekonomi Kalau ekonomi itu Ujungnya atau hasilnya Harus serupa Untung atau tidak untung Jadi kalau hubungan internasional itu Tidak menang Tidak kalah Tidak untung Dan tidak untung Artinya Aktor ini Tidak menjalankan diplomasi Secara Baik ya Sehingga Diplomasi Tidak dijalankan Secara Normal Apa tugas-tugas Yang dijalankan oleh Aktor-aktor Itu Ya ada Kemarin Saya sebut ada Dua R Dua B Dan satu Satu N Jadi yang pertama Adalah representation Kemudian R Kedua reporting Mewakili negara Mewakili bangsa Untuk Melakukan Kegiatan Diplomasi Kalau negara Tentu Ya yang paling utama Adalah Kepentingan politik Dan ekonomi Tetapi Kalau non-state actor Juga Kepentingan Politik Dan ekonomi Tetapi Kita Apa namanya Tidak hanya Berkisar pada Atau Kepentingan itu Bagi Nusa dan bangsa Tetapi Lebih banyak Untuk Kepentingan Kelompok Utama Multinasional Kooperation Jadi Kepentingan nasional Yang dimaksud Mungkin tidak Secara Secara langsung Mewakili Kepentingan State Kalau Diplomasi yang dilakukan Elindividu itu Lebih kepada Kepentingan Sosial Karena Apa yang dilakukan Di dalam Diplomasi Individual itu Ya menyebarkan Kebaikan Atau mempromosikan Ya P Yang dalam Apa Tugas-tugas Diplomat itu B adalah Promotion Jadi Mempromosikan Indonesia Ke dunia Internasional Dan itu sudah saya jelaskan Hari ini Saya juga ingin Menjelaskan Satu Diplomasi Yang Mungkin Anda tidak akan Menemukan Konsep Yang saya jelaskan Ini Tapi Sudah saya upload Di Youtube Tentang Diplomasi Amity Beberapa Waktu yang lalu Sudah saya berikan Dalam judulnya adalah Power and International Relations Saya akan Saya akan Menjelaskan Diplomasi yang Bersifat Emosional Yang Pada umumnya Buku-buku yang Dibatkan Itu Berbicara tentang Hubungan internasional Itu sesuatu yang Rasional Tetapi setelah Kami Pelajari Secara Lebih Mendalam Bahwa Ya hubungan Internasional Itu pada Akhirnya Kembali Kepada Hubungan Orang-orang Artinya Baik itu Diplomat Maupun Kepala Negara Presiden Atau Perdana Menteri Atau Siapapun Sajalah Yang Representing Apa Top of The State Itu Jadi Dalam hal ini Negara Republik Ya Presiden Negara Negara Sosialis Ya Bisa Presiden Bisa Perdana Menteri Negara Kerajaan Bukan Rajanya Perdana Menteri Seperti Inggris Dan Belanda Apa Yang Saya Seperti Diplomasi Yang Mendasarkan Pada Emosional Ya Mungkin Anda Kalau Baca Buku-buku Lain Tidak Akan Ketemu Karena Nah Ini Merupakan Kajian Saya Yang Tidak Sekedar Kopipas Dari Buku-buku Amerika Ya Tapi Kami Melakukan Pengkajian Secara Lebih Intensif Tentang Diplomasi Emosional Itu Yang Saya Seperti Diplomasi Amity Apa Apa Itu Diplomasi Amity Diplomasi Amity Diplomasi Amity Itu Ami Itu Teman Pertemanan Jadi Istilahnya Itu Diplomasi Yang Mendasarkan Pada Pertemanan Antara Aktor Kalau Dalam Power Yang Saya Sebut Jadi Pertemanan Itu Mempunyai Kekuatan Primordial Apa Yang Saya Maksud Dengan Kekuatan Primordial Itu Adalah Kekuatan Yang Berbasis Kebudayaan Misalnya Suku Ras Bahasa Adat Istiadat Norma Dan Nilai Itu Termasuk Geografis Jadi Diplomasi Itu Kemungkinan Juga Sangat Berhubungan Erat Dengan Persoalan Geografis Dan Budaya Kali ini Saya Jelaskan Bahwa Persoalan Misalnya Bertanya Kenapa Singapur Itu Tidak Mengajak Indonesia Untuk Perjanjian Keamanan Kan Lebih dekat Sebetulnya Geografisnya Tapi Singapur Lebih memilih Bekerjasama Keamanan Dengan New Zealand Australia Dan Amerika Yang jauh-jauh Tempatnya Tapi Kemudian Juga Ikut Dalam ASEAN Tapi Kanda Beberapa Hal Dalam Manusius Itu Ya Fakta Pertahanan Ini Khusus Untuk Untuk Pertahanan Apabila Singapur Diserang Maka Amerika New Zealand Dan Australia Akan Juga Merasa Diserang Sehingga Pembantu Demikian Pula Di dalam Berbagai Faktor Yang Saling Berdekatan Itu Mungkin Saja Tidak Rukun Ya Karena Faktor-faktor Primordial Ini Pakistan Dengan India Itu kan Dunia Bersatu Tetapi Karena Mayoritas Pakistan Agamanya Islam Dan India Beragama Hindu Budha Lebih Multikultur Memungkinkan Untuk Perseberangan Di dalam Hal Menentukan Kawan Atau Lawan Sehingga Sampai Hari Ini Antara Pakistan Dan India Itu Saling Bermusuhan Apalagi Kalau Kita Kita Tahu Bahwa Ada Sebuah Negara Buffer State Di Kasmer Itu Menjadi Rebutan Nah Diplomasi Amitya Ini Pertemanan Ini Kemudian Menjadi Fasilitasi Atau Mempermudah Hubungan Yang bersifat Politik Dan Ekonomi Jadi Kalau Emosi-emosi Historis Ataupun Emosi-emosi Pertemanan Pertemanan Itu Merupakan Satu Landasan Untuk Actors State Actors Itu Menengah Dengan Hubungan Kita Lihat Saja Misalnya Pak Harto Itu Lebih Dekat Ke Amerika Dibandingkan Dengan Presiden Sokowi Yang Lebih Dekat Ke China Itu Ada Sejarahnya Ada Latar Belakang Budaya Yang Menyebabkan Setiap Aktor Representing Negara Itu Dan Catatan-catatan Atau Track record Dari Hubungan Masa Lalunya Ya Kita Tidak Tahu Apakah Itu Hubungan Politik Atau Hubungan Ekonomi Antara Individu Atau Mungkin Sekedar Hobi Saja Kita Lihat Bung Karno Dengan Kennedy Itu Dua-duanya Adalah Teman Yang Sangat Baik Dan Dua-duanya Saling Menghormati Yang Kemudian Membawa Ya Mengangkat Bangsa Itu Misalnya Bangsa Indonesia Dulu kan Baru Merdeka Yang 45 Dan Kemudian Bung Karno Sudah Memainkan Peranan Yang Sangat Luar Biasa Di Dalam Perang Dingin Dan Membawa Indonesia Kedalam Kancah Pertarungan Itu Menjadi Negara Yang Besar Pada Akhirnya Juga Bung Karno Merasa Bahwa Mungkin Tidak Beruntung Kalau Ikut Di Dalam Kutub Kutub Barat Dan Kutub Timur Itu Tidak Menguntungkan Makanya Dia Mencari Teman Teman Yang Paling Dekat Adalah Warhal Nehru Nehru Itu Perdana Menteri India Kemudian Cohen Lai Kemudian Juga Prostito Dari Yugoslavia Kamal Abdul Nasser Dari Mesir Russov Dari Rusia Dan Seluruh Pertemanan Ini Kemudian Menimbulkan Atau Dalam Diplomasi Mereka Baik Secara Langsung Pada Sepunjungan Yang Begitu Tidak Hanya Bersifat Politik Dan Ekonomi Apalagi Bung Karno Murusi Makam Kemudian Juga Jalan-jalan Di Arab Saudi Misalnya Ada Jalan Soekarno Soekarno Memikirkan Untuk Menanam Pohon-pohon Di sana Juga Begitu Sangat Harum Namanya Di Rusia Di Dugar Karena Pada Waktu Itu Bung Karno Berjalan Dari Stasiun Kereta Api Kota Sofia Berjalan Menuju Pestana Presiden Dan Ini Mengesankan Sekali Menjadi Satu Peristiwa Yang Tidak Mudah Dilupakan Jadi Itu Yang Saya Sebutkan Sebetulnya Itu Persoalan Emosional Saja Yang Di Dalam Karya-karya Diplomasi Itu Tidak Diperhitungkan Tetapi Karena HI UNS Ini Dulu Dilahirkan Dari Soft power Diplomasi Sehingga Beberapa Teori Diplomasi Itu Kemudian Lahir Diplomasi Amity Diplomasi Pertemanan Ini Jadi Ukuran Hubungan Internasional Itu Bukan Menyangkut Persoalan Kepentingan Nasional Secara Langsung Tetapi Multifier Efeknya Adalah Juga Bagi Kepentingan Nasional Itu Sendiri Nah Hubungan Emosional Itu Terbagi Kita Bagi Menjadi Tiga Bagian Yang Pertama Adalah Ada Kesamaan Atau Similarity Diantara Para Aktor Yang Mewakili Negara Itu Mempunyai Kedekatan Apakah Itu Kedekatan Geografis Seperti Yang Saya Tadi Saya Ceritakan Ada Kesamaan Kepentingan Yang Kemudian Juga Ada Kesamaan Latar Belakang Ini 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 Penting Sekali Karena Menyangkut Berbagai Kesamaan Itu dapat Memudahkan orang Untuk Bergaul Atau Mengadakan Relasi Yang Kedua Juga Tadi Tadi Saya Sebut Sebagai Proximity Atau Kedekatan Kedekatan Budaya Itu Bisa Kedekatan Historis Kedekatan Geografis Atau Kedekatan Kulturnya Sementara Dalam Berpikir Yang Tradisional Itu Persamaan Kepentingan Karena Politik Itu Tidak Ada Kepentingan Yang Abadi Yang Ada Kepentingan Yang Sama Tidak Ada Musuh Dan Kawan Yang Abadi Di Dalam Hukuman Ekonasional Itu Yang Ada Kepentingan Yang Sama Nah Kepentingan Yang Sama Itu Secara Rasional Yang Sering Dibicarakan Yaitu Kepentingan Kepentingan Yang Dirumuskan Persifat Ekonomi Politik Tetapi Disini Kepentingan Yang Sama Yang Dimaksud Adalah Kepentingan Budaya Kepentingan 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 yang terakhir adalah familiarity, jadi memang ya kayak Bung Karno itu memang orang atau presiden yang smart yang punya jiwa terbuka dan mempunyai karismatik yang tinggi sehingga dapat menjalin persaudaraan dengan berbagai tokoh-tokoh dunia yang membantu juga Indonesia bangkit membangun satu kubu baru di luar kubu timur dan barat yaitu kubu non-block. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan, mungkin ada yang bertanya tentang terima kasih. 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 Terima kasih.